Assalamualaikum Wr Wb Ketemu lagi dengan saya Denny Hadayani di channel Lab Video kali ini masih melanjutkan materi sebelumnya Yaitu materi matematika pemimpinan kelas 10 tentang vektor Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang proyeksi ortogonal suatu vektor Nah, sumber yang akan saya gunakan Bagi teman-teman yang pengen tahu apa sih buku yang saya gunakan untuk video ini Saya akan menggunakan buku dari Erlanda Penulisnya Bekanur Mandiri seperti ini ya bukunya Ini sumber yang akan saya gunakan untuk konten yang ini Oke, nah kita langsung aja ke materinya Teman-teman jangan alat tulisnya catat apa yang sekiranya penting ya Oke, sebelum kita bahas contoh-contoh soal mengenai proyeksi ortogonal Kita bahas dulu konsepnya mengenai proyeksi skalar ortogonal Di sini ada kata proyeksi dan ortogonal Proyeksi itu artinya citra suatu objek yang kita tempatkan secara mendatar Sementara ortogonal itu berarti hubungannya tegak lurus Contohnya di sini teman-teman lihat ada vektor OA dan vektor OB Kita kasih nama aja vektor OA-nya sebagai vektor A Dan vektor OB-nya ini sebagai vektor B Nah, proyeksi OA pada OB berarti kita akan mencitrakan Kita akan mencari bayangan OA yang terletak pada OB Dan karena ini ortogonal berarti dia harus tegak lurus ya teman-teman Nah, kita anggap ini adalah titik C Oke, ini vektor B-nya saya gambarkan lagi Berarti di sini vektor B-nya Nah, di sini OC itu adalah proyeksi OA pada OB Bayangannya, kebayang ya Bayangannya yang ini Nah, pertanyaannya Ini vektor C misalnya Ini panjang OC atau panjang vektor C itu gimana? Nah, kita akan mencari rumusnya Konsep yang perlu teman-teman ketahui adalah Konsep dasar trigonometri dan dot product yang sudah kita pelajari sebelumnya Teman-teman perhatikan di sini segitiga OAC Di sini sudut yang terbentuk adalah teta Maka kita tahu bahwa kos teta Kos teta itu kos itu kan sami Samping permiring Berarti OC dibagi OA Panjang OC dibagi panjang OA Atau panjang C dibagi panjang A Panjang C dibagi panjang A Dari sini kita dapat panjang C sama dengan Kedua ruas kita kali dengan panjang A berarti ya Panjang A kali kos teta Panjang A kali kos teta Ini kita simpan sebagai persamaan satu Kemudian, teman-teman ingat Perkalian titik atau dot product Atau perkalian skalar dua buah vektor Kalau vektor OB kita kalikan dengan vektor OA A atau vektor A kita kalikan dengan vektor B A dot B itu bagaimana? Sama saja dengan panjang A kali panjang B Kali kos teta Ya tidak? Nah ini dari sini kita dapat Ternyata kos teta itu sama dengan A dot B Dibagi panjang A Dibagi panjang A kali panjang B Nah ini kita sebut sebagai persamaan dua Persamaan dua kita substitusi ke persamaan satu Untuk mencari panjang vektor C Atau panjang proyeksinya Panjang vektor C itu panjang A kali kos teta Panjang A kali kos teta Nah kos teta-nya kita ganti dengan yang ini A dot B dibagi panjang A kali panjang B Ada yang sama tidak? Panjang A dibagi panjang A Ini satu Kita coret Nah dari sini kita dapat panjang proyeksi skalar ortogonal Jadi panjang C sama dengan A dot B Dibagi panjang B Nah ini rumus yang akan kita gunakan Simple ya Kita langsung saja ke contoh soalnya Oke ini soal yang akan kita bahas Saya ambil dari buku Bekanur Mandiri Nomor 10 halaman 94 Vektor Z adalah proyeksi vektor X pada vektor Y Panjang vektor Z adalah Nah kita gunakan rumus yang tadi ya Panjang vektor Z Karena Z itu adalah proyeksinya Itu gimana rumusnya? X pada Y Berarti X dot Y Vektor X dot Vektor Y Dibagi panjang vektor Y Nah ini rumusnya Kalau tadi kan pakai A dan B ya Nah teman-teman kan udah belajar dot product ya Di video sebelumnya Ini kita kalikan X kali Y X dot Y Negatif akar 3 kita kalikan dengan akar 3 Berarti negatif 3 Ditambah 3 kita kalikan dengan 2 6 Ditambah 1 kita kalikan dengan 3 3 Dibagi panjang Vektor Y Panjang vektor Y itu akar Akar 3 dikuadratkan 3 Ditambah 2 dikuadratkan 4 Ditambah 3 dikuadratkan 9 Jadi teman-teman harus tahu dulu Dot product dan panjang vektor ya Negatif akar 3 ditambah 3 0 0 tambah 6 6 Per Akar 3 tambah 4 7 tambah 9 16 Akar 16 berapa? 4 ya Jadi 6 per 4 Atau kita sederhanakan menjadi 3 per 2 Nah simpel kan? Jadi jawabannya adalah C